Halo adik-adik semuanya, berjumpa kembali dalam channel Totos tadi. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas salah satu materi UTBK yaitu pola barisan bilangan. Pola barisan bilangan itu soalnya kadang-kadang susah, kadang-kadang mudah. Jadi sebaiknya kita banyak berlatih, kita perjuangkan supaya kita dapat nilai dalam materi pola barisan bilangan. Mari kita mulai dengan soal yang pertama. Ada satu barisan, EX279452763Y. Jadi kita bisa menduga, pertama-tama kita menduga ya. Jadi ini ada yang besar-besar nih, 274563. Lalu berikutnya ada yang kecil-kecil. Jadi 927 yang lebih kecil ya. Jadi misalnya nih kita punya dugaan nih, lompat-lompat boleh. Jadi dugaan 9 ke 27 kali 3. Kalau begitu dari sini ke sini itu harusnya kali 3 ya. Nah kalau kali 3 berarti di sini harusnya 3. Tapi di PG-nya nggak ada tuh yang kayak gitu. Kalau gitu ini jangan perkalian ini. Nah bagaimana kalau penjumlahan? Nah jadi saya jumlahin ya, 18 ini. Berarti ini ke sini harusnya dengan cara yang sama tambah 18. Kalau gitu si X-nya itu harusnya negatif 9. Coba kita lihat pilihan ganda dulu. Oh ada. Ya antara A dan B. Nah sekarang kita coba lihat yang dari 27 ke 45. Oh iya itu juga tambah 18, tambah 18. Nah yang ini kita lanjutkan saja. Jadi 27 tambah 18. Jadi jawabannya 45. Kalau gitu kita ketemu jawabannya. Kita pilih A. Bagaimana? Mudah ya. Kita coba yang kedua ya. Oke soal yang kedua. Kita lihat, kita perhatikan dulu. Nah kalau kita perhatikan ini ada ini nih. Yang deket-deket tuh 45. Lalu 15, 17. 34, 37. Kalau kita lihat itu ini ditambah 1. Ditambah 2. Ditambah 3. Nah harusnya kalau ini dilanjutkan berarti ini ditambah 4 ya. Dengan sesuatu. Nah tapi bagaimana cara dapetinnya nih. Dari 1 ke 4. Dari 5 ke 15. 17 ke 14. Kalau saya tambah 3. Ini tambah 10. Jauh ya. Ini tambah 17. Bagaimana kalau dikali? Ternyata ini kalau ini saya kali 4. Ini kali 3. Lalu di sini kali 2. Oh berarti ini berikutnya. Ini ke sini. Kali 1. Kalau gitu X jawabannya. Tetap 37. Dipilih. Yang A. Bagaimana? Udah ya. Susah-susah gampang sih. Kita lihat satu soal lagi. Ini adalah diambil dari soal prediksi UTBK. Mari kita lihat. 22, 14, 6, 36, 28. Nah kalau kita perhatikan. 22, 14 ya. Kalau kita kurangi misalnya ya. Kurang 8. Kurang 8. Cocok. Sumbah sini. Bagaimana? Kurang 8. Tapi ini tidak kurang 8. Ini ke sini juga jauh. Nah. Jadi diantaranya ada angka-angka yang kecil. 6, 8. Nah ini juga harusnya ada angka yang kecil. Nah. Lalu hubungannya apa ya? Nah. Ternyata kalau kita lihat nih. 22 tambah 14. 22 tambah 14 itu. Jadi 36. Kalau ini saya tambahin berapa ya? Ini tambahin itu 64. Ini tambahin 121. Ini ternyata istimewa ya. Ini kalau ditarik akar jadi 6. Ditarik akar jadi 8. Kalau gitu ini. Ditarik akar. Jadi Y-nya 11. Bagaimana? Kita pilih ya. Kita pilih B. Oke. Lumayan soal yang ini. Agak-agak sedikit tricky. Tapi kalau kita sudah banyak mencoba. Kita dapat lebih banyak amunisi di kepala kita. Cukup sampai disini. Rajin belajar. Semangat. Satu hari minimal. Belajar satu ilmu. Sampai berjumpa. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax